Assalamualaikum Pak Ustaz, mau bertanya bagaimana caranya agar kita selalu sabar dalam segala kondisi bagaimana agar kita selalu sabar dalam segala kondisi dalam segala kondisi karena kalau ngomong sabar dalam segala kondisi kayaknya susah juga ada kalanya enggak sabar gitu ya ya, itu memang perlu latihan dengan mengusahakan agar menjadi orang yang papar ada hadis Nabi SAW ilmu itu bisa didapat dengan belajar dan kelemah lembutan, kesantunan yang itu juga nanti lahirnya adalah kepada kesabaran ya, itu adalah dengan mengusahakan begitu jadi diusahakan sabar tidak bisa sabar dan itu juga memang kan ada bawaan kecil ya beda-beda ada orang yang bawaannya sabar ada yang bawaannya itu juga bawaannya dari mamanya waktu hamil mamanya emosian misalnya karena bapaknya menjengkelkan sudah lagi hamil istri hamil suami selingkuh misalnya dan anak pernah dapatin tuh ada ikonnya dia lagi istrinya hamil suaminya selingkuh ramadhan lagi ya anak datangin rumahnya anak sidang gitu bener iya Ustaz bener anta mau pergi ini iya Ustaz anak mau ke Jakarta nemuin pacar anak loh anak ramadhan kemana kan tuh jenggot udah ngajir ya sinting ya ada marah-marahin gitu ya makan ilmunya gitu lah nah dalam masa-masa hamil istri stress emosi meledak-ledak itu ada hormon yang nular yang ngalir ke anaknya dan akan diserap oleh anaknya jadilah nanti ketika anaknya sudah lahir anaknya juga emosian temperamen gitu ada yang seperti itu dan kalau sudah seperti itu kan emang harus latihan sabar ya ada kalanya kita gak bisa sabar karena kalau nonton misalnya nonton orang jelek jelek-jelekin dakwah sunnah keren gitu kan gitu enteng kemarin nonton anak bikin video tentang pelni itu kan tek ketiga ya itu tek ketiga itu tek satu tek keduanya jingle tek satu ken buahnya anak apa namanya kayak dik-dik-dik tapi setelah ditonton lagi ini gak bakal diterima oleh si mereka nya gitu orang awam yang netral kita jangan kayak apa namanya racun di barus racun gitu kan harus harus yang bagus nih tek ketiga lebih tenang lebih ini dan itu harus diusahakan yang terima kasih